Sebelumnya pada Rabu 3 Agustus, tim khusus Baris Sempori resmi menetapkan Barada E sebagai tersangka dalam kasus tewasan Brigadir J. Barada E dikenakan pasal 338 KUHP Junto Pasal 55 dan 56 tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Kedatangan kuasa hukum Barada E ke LPSK ditujukan untuk meminta perlindungan sebagai saksi setelah yang bersangkutan menyatakan kesediaannya menjadi justice kolaborator. Dengan membuka dan membuat terang ini persoalan termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya tentunya Barada E dengan rasa plong dengan hati yang matang dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi justice kolaborator. Jadi dengan demikian pada hari ini atas persetujuan dari Barada E kami mengajukan surat permohonan pengajuan pelindungan saksi Atas nama Bicat Eliezer Budihang Bumiho.